Yang ketiga argumen inayah Argumen gerak Ini nanti yang istimewa dari Ibnu Tuvel adalah Bagi dia tidak masalah Apakah kita berpandangan Alam ini kodim Atau alam ini baru Tidak masalah Argumen gerak misalnya Allah adalah Penggerak bagi segalanya Kalau kita berpikiran bahwa Alam ini baru berarti Geraknya Allah adalah bikin alam Dari tiada menjadi ada Kalau kita berpandangan Alam ini kodim berarti geraknya Allah adalah menjadikan Alam dari potensi menjadi aktual Jadi sama-sama aja Kenapa sih kok Allah disebut Argumen Gerak Karena alam ini ternyata Bergerak Berproses Berkembang Dan ternyata juga Dia tidak bergerak sendiri Tidak mengatur dirinya sendiri Berarti Ada sesuatu dari luar yang ngatur Apa tidak kebetulan Kalau kebetulan Tidak mungkin Kalau kebetulan Pasti ancak Uang ini tertip kok Berarti Ada yang ngatur Dan yang ngatur itu Pasti Allah Bagi umat Islam Jadi Mover Penggerak Terus Membuktikan Allah lagi Ada Argumen materi Dan bentuk Ini awal sebenarnya teorinya dari Aristoteles Jadi Alur logikanya seperti itu Yang pertama Segala yang ada Segala hal yang kita lihat Itu kan sebenarnya cuma dua Ada materinya Ada bentuknya Ya kan Misalnya ini Gelas Ini materinya kaca Bentuknya agak lonjong Sama-sama materinya kaca Cuma ini bentuknya agak bulat Agak gemuk Itu materi dan bentuk Hewan itu mungkin Daging dan darahnya Itu sama kayak kita Ong sama-sama fisik Tapi kan bentuknya beda Segala hal Itu materi dan bentuk Ini kayu Cuma bentuknya Yang satu memanjang Yang satu melebar Tidak terbayangkan Ada materi Tanpa bentuk Atau bentuk Tanpa materi Silahkan kamu pikir Tidak ada Lepas kalau ini Dipecah Diceklek-ceklek Ya berarti bentuknya Bentuk kayu Yang patah-patah Tidak ada Materi tanpa bentuk Dan tidak ada Bentuk tanpa materi Kalau bentuk Tanpa materi Hanya ada di pikiran Barangnya Tidak akan ada Jadi Segala sesuatu Berarti ada Bentuknya Nah Karena setiap materi Membutuhkan bentuk Termasuk Segala Yang ada Termasuk manusia Berarti Nah kalau manusia Bentuknya apa Manusia sama monyet Itu kalau Dicejer Paling agak mirip Kalau gak percaya Ayo besok Kalau kamu kebun binatang Terus Kamu jejer Kalau merasa Bedanya jauh Kamu foto Bawa ke sini Kelihatannya Yang masih mirip-mirip aja Loh materinya kan sama Sosoknya sama Hidungnya sama Lubangnya sama Matanya sama Mulutnya sama Sampai ke bawah Sampai jumlah Jarinya Sama Apa yang membedakan Monyet Dengan Manusia Bentuknya Bentuknya manusia Itu apa sih Rohnya Itu yang membedakan Rohnya terus Dari mana Asalnya roh Yang ini kok Roh manusia Yang sana Ditiupkan roh Monyet Nah itu yuk Karena gak bikin sendiri Kamu dulu kan gak minta Ya Allah Aku manusia aja Awas Jangan monyet kan gak Berarti ada Ada sesuatu yang bikin Berarti sesuatu yang bikin Itu ya pasti Allah Jadi itu argumen materi Dan bentuk Bentuk itu dari mana Sama-sama pohon Yang ini kok Jadi pohon Cemara Yang ini Jadi pohon Kamboja Yang ini Jadi anggrek Yang ini Ada yang ngatur Pasti Ngatur esensinya Dan itu pasti Allah Jadi argumen Materi Dan bentuk Yang ketiga Ini nanti juga Yang dipakai Eloib Nurus Yaitu argumen Woyat Dan inayat Ilahiyah Argumen inayah Pertolongan Dari Allah Jadi argumen Yang melihat Desainnya Alam semesta Ini Pas Untuk manusia Dan untuk segala Yang berhubungan Dengan manusia Matahari Itu mungkin Kalau lebih dekat 10 cm Mungkin Kita gak cuma Kipas-kipas Kita mungkin Gosong Mungkin kita Gak akan bisa Bertahan 2-3 hari Kalau matahari Agak dekat 10 cm Agak jauh 10 cm Mungkin kita Beku Sudah gak akan Gak akan Tahan lama juga Kok bisa Pas kayak gitu Gak mungkin Kebetulan Kalau kebetulan Mungkin mataharinya Saja Loh Bulannya kok ya Juga pas Volume airnya kok ya Juga pas Kelembabannya kok ya Juga pas Itu mesti bukan Karena kebetulan Sementara di Peranel-peranel yang lain Kok gak ada yang Punya kebetulan Yang sama Pasti ada yang Ngatur Komposisi Manusia Misalnya kan Selalu pas Kalau kuku Dia tumbuh terus Tapi dia Dipotongnya gampang Rambut Sama-sama rambut Kalau rambut Atas tumbuh terus Tapi dipotong Tapi rambut Apa Bulu mata Sama-sama rambut Tapi kan dia Gak terus panjang Jadi gak Gak kamu potong pun Dia akan segitu terus Kan kamu gak ikut Ngatur Kalau panjang terus Susah malah Tangan Terus Apa Sendinya Ditaruh di tengah Sini Coba agak Kesini Kamu malah susah Gerakanmu terbatas Allah ngaturnya Pas Bibirnya Ada disini Kalau bibirnya Disini Susah kamu Ya kan Manusia Dibikin Pas Untuk Segalanya Yang Sesuai Dengan Kepentingannya Itu Namanya Goyat Wa inayah Goyat itu Tujuan Inayah itu Bantuan dari Allah Itu kasih sayang Allah yang bikin Konstruksi dirimu Seperti itu Di skenario Bahwa sebelum ada Manusia Hidup Banyak Banyak Dinosaurus Dipunahkan Kalau Masih ada Dinosaurus Hari ini Tiap hari Kita main Film Jurassic Akhirnya Dikejar Lari Lari Dibuang aja Ternyata Dinosaurus Gak Gak Compatible Sama Manusia Singkirkan Aja Lalu itu Emangnya Kebetulan Pasti ada Skenario Itu Namanya Argumen Goyat Wa inayah Argumen ini Nanti dipakai Oleh Ibn Rus Minggu depan Kita akan Ketemu Ibn Rus Jadi Jangan Khawatir Pakai Wahyu Atau Pakai Akal Allah Pasti Ada Kalau Allah Pasti ada Berarti Besok Hari Pembalasan Juga Pasti ada Kalau Hari Pembalasan Pasti ada Maka Hati-hati Jadilah Orang Baik Kan Gitu Kesimpulannya Kalau Kamu Tanya Ngapain Kok Mati-matian Membuktikan Allah Pasti Pengaruh Kalau Allah Itu Ada Berarti Hidup ini Ada yang Atur Tidak Asal Berarti Ada Maksudnya Kita Dibikin Ada Kan Gitu Bukan Ngapain Dibukti Buktikan Sudahlah Semakin Dibuktikan Apalagi Pake Akal Kepercayaan Kita Keimanan Kita Semakin Mantep Kalau Selama Ini Kita Cuma Percaya Tapi Kalau Ada Argumen Kalau Kamu Percaya Dalilnya Ini Satu Dua Tiga Makanya Hampir Semua Filosof Berusaha Filosof Muslim Khusususnya Berusaha Membuktikan Bahwa Tuhan Itu Ada Karena Memang Nyawanya Agama Ada Disini Kalau Kamu Ragu-ragu Tuhan Itu Ada Apa Enggak Pasti Semua Yang Berhubungan Dengan Agama Akan Kamu Ragukan Termasuk Nabikah Kitab Suci Mahalekat Kasur Neraka Pasti Akan Kamu Lakukan Tapi Ketika Mantep Bahwa Tuhan Itu Ada Yang Lain Pasti Ngikutin Otomatis Oke Dan Yang Terakhir Ini Kalimat Ambil Dari Hai bin Yagban Yang Bahasa Inggris Tapi Jadi If There is Being Whose Perfection Is Infinite Then To Lose Hold Of Such Being Must Mean Infinite Tertur Jadi Kalau Kamu Yakin Ada Sat Yang Maha Sempurna Maka Maka Logikanya Kalau Kamu Kehilangan Zat Yang Sempurna Itu Kamu Akan Sangat Menderita Oh Itu Panjang Silahkan Kamu Pikir Di rumah Kali Baca Ibnu Tuvel Kalau Kamu Masih Normal Harusnya Kamu Pengen Jadi Yang Semakin Sempurna Semakin Sempurna Semakin Baik Semakin Baik Semakin Cakep Itu Kan Namanya Semakin Sempurna Dan Ada Yang Sudah Pasti Sempurna Yaitu Tuhan Yaitu Allah Maka Logikanya Kamu Harus Selalu Bergerak Menuju Allah Atau Selalu Bersama Allah Dan Kalau Kamu Kehilangan Yang Sempurna Itu Harusnya Kamu Merasa Sedih Sengsara Susah Luar Biasa Logikanya Dan Harusnya Kok Tidak Begitu Pasti Ada Yang Salah Kalau Kamu Sudah Kenal Ada Yang Maha Sempurna Harusnya Kemana Mana Kamu Bawa Yang Sempurna Ini Harusnya Cuma Kok Seling Ketelingsut Itu Urusan Lain Mungkin Ada Yang Tidak Beres Dalam Mekanisme Berpikirmu Itu Kan Kayak Kamu Punya Pacar Cakep Luar Biasa Itu Kan Kemana Mana Kamu Bawa Entah Fotonya Entah Gambarnya Entah Kenangannya Entah Mungkin Tiap Hari Tiap Detik Kamu SMS Sedang Siapa Sama Siapa Makan Biar Kamu Terlibat Terus Sama Dia Kamu Yakin Dia Cakep Dan Yang Maha Cakep Dan Puncaknya Cakep Adalah Allah Hanya Saja Mungkin Kita Tidak Nampak Kesana Karena Cakep Bagi Kita Masih Cakep Di Level Indra Bahkan Di Level Akal Aja Belum Kecuali Bagi Yang Sudah Merasa Tidak Ada Harapan Di Level Indra Biasanya Terus Kamu Ah Tidak Bapak Yang Penting Hatinya Akan Baik Itu Kalau Sudah Mentok Biasanya Kesitu Kalau Belum Kamu Masih Mengandalkan Itu Kan Fisik Panca Indra Oke Itu Bedah Novel Kita Malam Ini Hai Bin Yag Silahkan Kalau Ada Yang Mau Comment Satu Dua Ya Satu Menggemas Ya Salam 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 Saya Lihat Dari Pataran Tentang Hai Sepertinya Dibu Sipai Yang Dilihat Bahwa Dengan Kisah Dengan Akal Kita Menemukan Kebadan Tuhan Walaupun Sebenarnya Kesimpulan Pada Masa Itu Mungkin Itu Bukan Seperti Yang Baru Karena Muka Dila Jauh-jauh Sebelum Supaya Itu Sudah Mengatakan Yang Sama Tapi Kemudian Sampai Sekarang Banyak Sekarang Para Filosof Terikaman Barat Sampai Kemudian Mereka Jadi Atrai Sampai Belajar Sampai Misalnya Kita Bisa Contoh Sin Paul Sampai 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 Dan Dan Masih Banyak Lagi Nah Terpajat Kemudian Adalah Apakah Argumen Bahwa Ipsapa Dengan Begulakan Akal Menemukan Lagi 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 Para Filosof Yang Diatai Oke Kita Awali Dari Yang Terakhir Yang Jelas Filosofat Selalu Saya Tegaskan Filosofat Itu Alat Perangkatnya Rasio Kalau Filosofat Ketuhanan Berarti Tuhan Itu Objeknya Hanya Saja Hakikatnya Yang Namanya Tuhan Baik Yang Diimani Maupun Yang Didiskripsikan Dalam Kitab-Kitab Suci Subsansi Dan Hakikatnya Adalah Sesuatu Yang Tidak Bisa Dijangkau Oleh Akalnya Manusia Tidak Ada Satupun Filosof Barat Atau Timur Yang Bisa Secara Definitif Pasti Membuktikan Tegas Tanpa Keraguan Bahwa Tuhan Benar-benar Ada Tanpa Dibarengi Keimanan Satu Itu Ini kan Namanya Konklusi Logis Tuhannya Benar Ada Tidak Tau Tapi Logikanya Harus Ada Ini kan Logika Jadi Barangnya Sendiri Tidak Akan Bisa Diakses Jadi Filosof Barat Juga Begitu Dia Anti Tuhan Karena Memang Dasarnya Dia Sudah Tidak Percaya Dulu Sama Tuhan Awalnya Dari Manifestasi Manifestasinya Ah Orang Beragama Kok Gitu Agama Kok Malah Bikin Orang Melempem Agama Berarti Mana Perannya Tuhan Mana Dia Tidak Melihat Ada Gejala Tuhan Gejala Yang A Bagi Filosof Muslim Ini Gejala Tuhan Bagi Filosof Yang Anti Tuhan Bukan Gejala Tuhan Gejala Alam Apakah Benar Gejala Tuhan Apa Gejala Alam Itu Perdebatan Kenapa Tuhannya Tuhannya Tidak Bisa Diakses Secara Definitif Itu Duduk Persoalannya Disitu Meskipun Ada Juga Filosof Barat Yang Jadi Sangat Religious Gara Gara Filsafat Banyak Yang Yakin Ada Tuhan Dekat Yakin Ada Tuhan Immanuel Kan Yakin Ada Tuhan Kalau Di Prosentase Yang Gara Gara Filsafat Jadi Atheis Itu Mungkin 30 Banding 70 Meskipun Memang Filosof Yang Atheis Itu Biasanya Pikiran Pikirannya Lebih Dasar Dan Kontroversial Sehingga Kamu Lebih Sering Dengar Namanya Tapi Kalau Kamu Cermati Dari Ngaji Kita Awal Sampai Pertemuan Hari Ini Sebenarnya Paling Cuma Satu Dua Yang Tidak Percaya Tuhan Dari Sekian Banyak Filosof Terus Kenapa Ibn Ibn Tufel Tufel Ngomong Lagi Kayak Gini Sebelumnya Juga Sudah Banyak Dalil Dalil Ini Tidak Baru Al-Kindi Ibn Sina Itu Ngomong Ngomong Kayak Gini Yang Khas Dari Ibn Tufel Sebenarnya Bukan Originalitas Ide Tapi Kemasannya Saya Bilang Di awal Tadi Era Ketika Hidup Ibn Tufel Dan Kawan-kawan Adalah Era Ketika Orang Sama Sekali Tidak Percaya Lagi Dengan Filsafat Antara Lain Gara-gara Serangannya Ghazali Dan Kawan-kawan Jadi Kalau Ada Buku Filsafat Orang Sudah Buku Filsafat Era Itu Maka Ibn Tufel Punya Strategi Baru Masuk Lewat Jalur Sastra Dia Bikin Novel Untuk Bikin Orang Tertarik Lagi Dengan Filsafat Kamu Kan Terus Eran Loh Ngapain Sibuk Lagi Menyama Nyamakan Filsafat Dengan Agama Karena Ini Orang Sedang Tidak Percaya Lagi Dengan Filsafat Dianggapnya Isinya Filsafat Destruktif Pada Agama Ini Kan Seolah Dulu Kan Sudah Diawali Di Al-Kindi Ditegaskan Di Ibn Sina Di Al-Farabi Ngapain Ibn Tufel Ngulang Ulang Lagi Ya Karena Memang Jamannya Menuntut Begitu Saya Bilang Badi Dinasti Andalusia Umayyah Di Andalus Itu Khalifa Pertama Kedua Masih Luar Biasa Keberpihakannya Pada Rasionalitas Dan Filsafat Tapi Khalifa Ketiga Isham Ini Lebih Suka Fikih Apalagi Di Era Yang Sama Popularitas Tasawuf Dan Ghazali Sedang Luar Biasa Maka Filsafat Kehilangan Popularitasnya Dan Strateginya Ibn Tufel Adalah Nulis Novel Kalau Novel Lebih Fleksibel Dan Terasa Kalau Teman-teman Baca Ibn Yagban Ibn Tufel Menghindari Logika-logika Njlimet Dari Filsafat Ketuhanan Filsafat Kenabian Gak Akan Ketemu Dengan Istilah Akal Faal Akal Mustafa Gak Ketemu Kenapa Karena Biar Orang Lebih Bisa Menerima Nah Itu Misinya Ibn Tufel Nah Terus Janjani Tuhan Itu Bener Apa Enggak Ada Yaitu Kita Baca Aja Pikiran-pikirannya Para Filosof Yang pentingan Kita Sampai Detik Ini Masih Beriman Dan Percaya Bahwa Tuhan Itu Ada Dengan Segala Argumen Dan Konsekuensinya Nanti Lama-lama Kita Akan Tidak Filsafat Itu Memang Tidak Berakhir Dengan Menemukan Kebenaran Tapi Melahirkan Kebijaksanaan Semakin Orang Wawasannya Luas Semakin Arif Menyikapi Persoalan Sebenarnya Sasaran Dan Manfaat Paling Indah Dari Filsafat Menurut Saya Itu Oh Berarti Kalau Orang Kayak Gini Konstruksi Berfikirnya Gini Dengan Setting Gini Asal Usulnya Gini Nanti Menuju Ke sana Dengan Implikasi Ini Kalau Yang Kayak Gini Nanti Gini Itu Menurut Saya Indah Kalau Orang Bisa Masuk Ke Level Ini Mungkin Segala Konflik Benturan Bisa Minimal Hanya Jauh Dari Itu Cara Berfikirnya Pengennya Praktis Pragmatis Ringkes Tiba-tiba Tegas Mana Benar Mana Salah Dan Itu Yang Berat Umat Islam Hari Ini Agak Males Untuk Berproses Pengennya Segera Ketemu Ini Yang Benar Dan Instant Dalam Banyak Aspek Kehidupannya Dan Itu PR Kita Hari Ini Sebenarnya Proses Itu Penting Bahkan Allah Itu Mungkin Lebih Banyak Menilai Proses Daripada Hasil Oke Saya Kira Itu Minggu Depan Kita Akan Ketemu Puncaknya Filsafat Islam Di Tradisi Barat Yaitu Ibn Rus Setelah Itu Mungkin Kita Akhiri Pertemuan Terakhir Dengan Tokoh Yang Sangat Terkenal Dan Berpengaruh Ibn Khaldun Setelah Itu Kita Akan Libur Puasa Dan Insyaallah Ketemu Lagi Habis Hari Raya Oke Saya Akhir Sekian Wallahul Muwafiq Wallahu A'lam Bishawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh